Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, kali ini saya sharing bagaimana cara kita download data dari Refinitif Icon Ini sesuai dengan permintaan dari beberapa mahasiswa dan juga beberapa teman dosen Bagaimana cara kita mendownload data Refinitif Icon Tanpa kita harus menginstall aplikasi Refinitif Icon Dari video saya sebelumnya, saya menggunakan install dengan sistem install ke perangkat kita Sekarang, kalau ada dua alasan utama Pertama, kita tidak mau install di perangkat kita Yang kedua, kita menggunakan perangkat yang non-Windows Misalnya adalah Macbook Kita coba lihat bagaimana caranya kita menggunakan melalui web access atau web base Oke, pertama kita masuk kepada Refinitif Icon terlebih dahulu Jadi Refinitif Icon itu adalah Icon Oke, bisa diketik manual juga boleh .refinitif, saya kebetulan sudah ada tapi kita ketik lagi .refinitif.com Nah, kita akan mendapatkan layar seperti ini Nah, ini agak lumayan cepat Karena saya mencoba membuat video ini di pagi hari Jadi aksesnya relatif setelah subuh, relatif cepat Karena yang perlu diingat adalah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ini khusus untuk saya berikan cara menggunakan akses ini adalah khusus untuk mahasiswa Dan staff dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang mau mengakses data pasar modal Data fundamental perusahaan melalui Khususnya di sini adalah perusahaan-perusahaan publik yang disini adalah perusahaan efek Indonesia Melalui database Refinitif Icon Oke, jadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas sudah berlangganan database ini Setiap tahun, sudah mungkin lebih, sudah hampir 4 tahun berlangganan database ini Jadi untuk password dan lain-lain silahkan dikontak program studi masing-masing Karena ini sifatnya private, ini adalah kepemilikan username dan password itu adalah hak dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jadi yang perlu diingat juga yang lain itu adalah Akses ini hanya bisa berlaku, hanya bisa dijalankan oleh satu user pada saat waktu yang bersamaan Jadi kalau kita misalnya mengadakan pelatihan, menggunakan ini Kita tidak bisa menggunakan secara bersamaan Artinya ini hanya bisa digunakan dengan satu akun yang kita miliki Jadi ketika kita menggunakan ini, yang lain juga menggunakan, kemungkinan kita akan terlempar Jadi apa yang harus kita lakukan, mungkin kita bisa, kalau kita sangat membutuhkan data Mungkin kita bisa aksesnya agak sedikit malam atau mungkin di pagi hari Setelah subuh atau sebelum subuh, misalnya itu relatif Pertama mungkin kondisi internet lebih cepat Karena Refinitif Ekon sangat membutuhkan speed internet yang cukup cepat Oke, kita masuk berikutnya ke disini Setelah pilihan ini muncul, ada berbagai macam pilihan Ini saya menggunakan perangkat Macbook Dimana saya gunakan Firefox ini Jadi mungkin bisa juga digunakan yang lainnya Microsoft Edge, kita juga Safari Kalau Safari dengan OS yang baru Oke, OS yang baru kita bisa membuat dock Ini saya bikin dock sendiri di sini Ekon, itu dari Safari Kalau saya klik ini, itu nanti akan muncul seperti ini Langsung ini, kebetulan saya sudah dalam pencipto buka tadi Akan muncul di dock Oke, jadi kalau saya, ini saya tutup Kalau kita di perangkat Safari, kita bisa bikin dock sendiri Jadi otomatis kita relatif lebih mudah untuk yang khusus ya Web access ini tadi Jadi kita tinggal klik yang sudah saya bikin dock ini Nah, dock ini sangat mudah sekali sebenarnya Jadi bagaimana cara kita bikin dock Khusus yang di Safari ya Di Safari, itu adalah kita tinggal Kalau kita buka Safari, nanti akan di file Excel Nanti kita tinggal bikin dock di sini Kita tinggal, oke sekarang kita fokus dulu ke yang di Firefox yang saya gunakan tadi Nah, langkah kita selanjutnya adalah kita masuk kepada sign in dan download Setelah sign in dan download, akan muncul di sini ada software license Nah, kita accept, I accept Kemudian kita pilih negara Oke, Indonesia Kemudian muncullah menu seperti ini Ada pilihan seperti ini Download atau account web access Kalau kita download, itu seperti yang video yang saya tampilkan sebelumnya Kita download, kita bisa install, dan kita bisa menggunakan Mengakses data keuangan, data pasar modal, data fundamental perusahaan Itu melalui aplikasi yang sudah terinstall nantinya Nah, tapi yang perlu diingat Ini formatnya adalah hanya XC Nah, kalau hanya XC Tentunya hanya bisa dipergunakan untuk perangkat Windows Bagaimana kalau dari perangkat non-Windows seperti Macbook Nah, kita bisa menggunakan e-code Atau juga dari perangkat Windows Yang kita tidak ingin menginstall Yang kita tidak ingin menginstall program ini Di aplikasi ini di dalam perangkat kita Yang kita bisa lakukan adalah Kita bisa kapanpun mengakses dengan proses account web access ini Tapi account web access ini tadi Tentunya kita akan memulai tap-tap seperti tadi lagi Kecuali kita bisa lakukan Seperti account yang saya sudah bikin di dalam doc ini Untuk yang di Macbook Yang OS terbaru Kita bisa langsung Dia akan langsung mengantarkan kita ke halaman Untuk kita sign in tadi Oke Kita lanjutkan yang dari Firefox tadi Kita klik yang account web access Oke, ini muncullah data-data kita Nah, kita langsung aja Ke fasilitas yang paling banyak dibutuhkan oleh mahasiswa Baik itu mahasiswa S1, S2, dan S3 Untuk kebutuhan skripsi, tesis, dan disertasi Itu adalah di screener Nah, nanti kita coba di screener dulu Nanti kalau ada waktu kita coba juga masuk kepada fungsi-fungsi yang lain Oke, screener Nah, kita coba masuk melihat data perusahaan Indonesia Oke, di sini kebetulan sudah IDR Karena sebelumnya saya sudah gunakan juga Nah, kalau misalnya Bapak-Ibu menggunakan data lintas negara Tentunya harus kita punya standar mata uang yang sama Apakah nanti, biasanya pada umum mungkin US dollar Kita ganti ke US dollar Kita mau ambil data dari perusahaan publik yang ada di Malaysia Kemudian perusahaan publik yang ada di Singapura, Indonesia, dan lain-lain Nah, itu nanti kita bisa masuk Oke, kita coba ya Lintas negara tadi lah Kita mau coba ambil dengan gunakan Kerensi US dollar yang sama Oke, kita nanti public company Nah, di sini tadi saya sudah coba sebelumnya Ini adalah perusahaan di Indonesia Saya sudah kepada dia Nah, kita hapus dulu ini Supaya kita bisa mencoba dari awal Ini adalah kita dalam US dollar Kita mau ambil dari tiga negara misalnya Nah, country of exchange Mana yang mau kita pilih Nah, Indonesia yang pertama Nah, harus ingat Kalau kita mau ngambil seluruh Asia sekaligus Itu tidak bisa Karena apa? Karena batas untuk screener ini adalah Hanya 5.000 observasi Artinya kalau Untuk perusahaan di Indonesia saja Sudah ada 901 perusahaan Oke, kita lihat Indonesia saja Ada 901 perusahaan Nah, jangankan dengan perusahaan-perusahaan lain Seperti di Jepang atau di Cina Itu mungkin jauh lebih Kemudian kita tambahkan Berikutnya adalah Singapura misalnya Oke, Singapura ada 626 perusahaan publik Kemudian kita tambahkan berikutnya adalah Malaysia Malaysia ada 1.016 perusahaan publik di sana Oke Kalau kita done Kita dapatkan Nah, inilah data Yang ada di Tiga negara tadi Di mana ada total Berapa data? Oke 2.543 perusahaan Nah, kalau kita mau urutkan Berdasarkan negara Boleh saja Dari nama juga boleh Ini akan dari nama Urut yang abjad Yang mulai dari angka dulu Kemudian abjad Kemudian kalau Dari simbol juga bisa BDA pertama Atau dari negara Oke Indonesia Kemudian diikuti oleh Malaysia dan Singapura Nah Berikutnya Kita mau nambahkan beberapa Kebutuhan data kita Kebutuhan data kita berikutnya Itu adalah Kita bisa lihat di Di add column Add column Itu adalah Kita mau butuh data apa Nah, misalnya kita mau lihat Data percent plotnya Di sini kebetulan sudah ada Karena sudah saya gunakan sebelumnya Tinggal kita klik Enter field text di sini Kita ketik apa yang mau kita butuhkan Oke Misalnya Kita tambahkan ini adalah Berapa persen Saham perusahaan yang berada Di bursa Kemudian Saya mau cari Tanggal IPO Misalnya IPO date Nah, IPO date-nya Saya sudah Tambahkan Add Kemudian Kemudian Berikutnya Itu adalah Saya tambahkan Data-data Misalnya Apa lagi Kapitalisasi pasar Misalnya Market capitalization Atau harga Closing price Itu juga bisa Closing price Close price Kalau kita hanya Klik ini Artinya adalah Harga Close price Pada hari kemarin Atau yang Transaksi Pedagang terakhir Kita klik di sini Kita bisa lihat Nah, ingat Karena kita menggunakan Standard data tadi Adalah dari US dollar Maka harga saham Indonesia Juga akan terkonversi Dalam US dollar Karena kita menggunakan Tiga negara di sini Kalau kita hanya Misalnya butuh Ada Indonesia saja Kita butuh Dalam rupiah Kita tinggal Merubah US dollar Dengan Indonesian rupiah Jadi ada Indonesia rupiah Di sini Jadi kita tinggal Jadi kita tunggu Datanya loading dulu Ini Makanya kita Tutup internet Yang cukup kuat Untuk bisa Akses di sini Dengan speed Yang cukup Bagus Apalagi di sini Kita menggunakan 2.543 Perusahaan Nah, kita bisa kurangi Lagi Perusahaan ini Ya, apakah nanti Kalau Ternyata mau kita Ada pilihan Kita mau fokus ke Di Indonesia saja Misalnya Nah, apa yang kita lakukan Kita tinggal edit ini Nah, kita tinggal Hapus ya Malaysia Singapura Atau kita mau Ngambil dua negara saja Indonesia sama Malaysia Kita tinggal hapus Singapura Atau kita mau Malaysia kita hapus Indonesia Dan Singapura Oke, sekarang kita Coba Ambil yang data Indonesia saja Misalnya Kita tinggal Dan Nah, dia akan Menyesuaikan Dan kita akan Mau ganti dengan rupiah Misalnya Rupiah Oke Kita Kita tunggu loading Ini ada 901 perusahaan Nah, closing price Nah, closing price Sekarang Itu sudah Dalam bentuk Rupiah Oke Jadi Ini harga Rupiah Sama-sama Masing-masing Kita tinggal Bagaimana Kalau kita mau cari Data time series Nah, apa data time series Yang mau kita Oh, sorry Ini belum Data time series Yang kita gunakan Kita mau cari data Nilai aset Total aset Misalnya Total aset Oke, kita ada data total aset Di sini Nah Yang kita tinggal Seris Tinggal klik seris Nah, itu adalah Kita Ini ada data tahunan Ada data semi-annually Ada quarter Jadi, kita mungkin Ambil data tahunan Misalnya Kita ambil Kita butuh 5 tahun terakhir Misalnya Kita tinggal 5 atau 20 tahun terakhir Itu juga bisa Kita ganti Kita tinggal hanya Kita mengganti 5 dengan 20 Oke, kita Setelah kita Klik 5 di sini Kita tinggal add Kemudian kita butuh data Berikutnya apa lagi Ya, ada Di sini ada Total debt berapa Kemudian Dividend-nya berapa Itu juga Kita bisa Akses data Di sini Jadi, dividend persenya berapa Kemudian kita mau lihat data Market capitalization Market capitalization Oke Company market capitalization Nah, company market capitalization Deep point itu adalah harian Jadi, kalau kita Ambil series Dia akan muncul data harian Kalau kita ketik 2 5 Maka, yang muncul adalah 5 hari terakhir Karena di sini Kita menggunakan D Maka, kalau kita butuh data tahunan Artinya di penutupan tahun Maka, kita menggunakan Data fiskal Oke Fiskal year Nah, kita Setelah itu Kita tinggal Tambahkan lagi di sini Add Itu adalah Company Company Oke Kemudian Kita tinggal Jadi, untuk data Yang lainnya Bisa kita gunakan Melalui Kita tinggal Ketik saja Apa kebutuhan kita Apakah nanti kita butuh Profit Kita butuh ESG score Mungkin banyak juga Dilakukkan pentingan sekarang ESG score Kita ESG score Butuh dalam 5 tahun terakhir Oke Kita klik Terakhir Nah Atau kita bisa Kalau kita Mungkin bisa dipelajari Apa saja masing-masing Pilihan yang ada di sini Ada corporate actions Ada deals Ada environmental Jadi kita lihat Masing-masing Ada 17 saham Nominal value Dari saham Kemudian ada Beberapa deals di sini Issue Ada Deal event Ada environmental score Itu nanti Mungkin kita bisa lihat Kalau environmental Kita bisa lihat Beberapa Masing-masing Dari Item sub Dari environmental Dari ESG Itu adalah Resources use Emission Kalau sosialnya Ada sub Itu adalah Workforce Human rights Subscribe Kalau kita langsung Klik di situ Jauh lebih Bisa di Amatkan Jadi kita bisa Melihat Workforce Skornya Nanti bisa kita Lihat Kita coba cari Di bawah Jadi ketika kita Ketika kita Ketika skor Kita tinggal Kita mau Seri seberapa Tahun Yang kita bisa Gunakan Untuk data Yang kita Butuhkan Oke Kemudian kita Ambil Dulu Tiga ini Kita Oke Kita dapatkan Datanya Di sini Oke Kalau kita Mau Download Datanya Kita tinggal Export all As value Jadi kita tinggal Kita tanda Excel Di sini Kalau kita download Dalam bentuk Excel Atau dalam bentuk PDF Kita Sudah Dapatkan Datanya Kita tinggal Buka Datanya Dalam bentuk Excel Inilah Datanya Dalam bentuk Excel Yang kita Sudah Dapatkan Tinggal Kita lakukan Pengolahan Data Jadi Di sini Ada nilai Freeport Jadi Freeport Itu dalam Menggambarkan Masa Ada Tanggal IPO Kemudian Kita tinggal Munculkan Data ini Berapa Ini Datalah Dalam Rupiah Ini Keingat Data kita Adalah Dalam bentuk Rupiah Ada ISG Score Ini Adalah Market Kapitalisasi Per tahun Berdasarkan Harga Di penutupan Akhir Tahun Kita Kembali Ke Tadi Di sini Tinggal Kita Klik Ini Atau Kita Klik Yang Kalau kita Butuhnya PDF Kita Klik PDF Di sini Jadi Nanti Data akan Klik Download Dalam PDF Oke Beberapa Pilihan Menu Lain Kita Bisa Menggunakan Beberapa Macam Kriteria Atau Kita Bisa Menggunakan Beberapa Macam Filter Tadi Tadi Kita Klik Sedikit Lama Ternyata Karena Dia Tentu Akan Convert Ke Dalam Batu PDF Oke Kalau Kita Mau Jadi Ini Adalah Berdasarkan Urutan Urutan Nama Ini Adjet Kita Mau Urut Dari IPO Yang Paling Lama Itu Adalah Perusahaan Yang Paling Awal Di Sini Adalah Dari Senturi Textile Industry Difficult Goodyear Merge Multi Bintang Oke Kita Mau Nambahkan Filter Lain Apa Misalnya Kita Mau Nambahkan Hanya Menampilkan Perusahaan Perusahaan Yang Memiliki ESG Video Apa Bisa Kita Lihat Disini Adalah Kita Klik Disini Adalah Add Filter Tadi Kita Klik Disini Adalah ESG Saja ESG Score Kita Okekan ESG Score Yang Nilainya Lebih Nah Ini Nilainya Adalah Besar Sama Atau Kecil Dari Angka Tentu Yang Kita Ingin Atau Sama Dengan Nah Sekarang Saya Ambil Adalah Nilainya Ialah 0 Ke Atas Oke Karena Nanti Oh Tadi Ini PDF Yang Kita Ubah Tadi Ya Ini Sudah Di Convert Kedalam Bentuk PDF Oke Kita Ambil Yang Besar Sama Aja Kita Tinggal Done Di Sini Nah Otomatis Perusahaan Tidak Memiliki ESG Score Itu Akan Hilang Dari Screen Kita Jadi Kita Nah Kalau Kita Mau Ambil Lintas Negara Itu Sangat Bagus Kita Menggunakan Screen Screen Sehingga Akan Mereduksi Jumlah Dari Perusahaan Sehingga Nanti Kalau Tadi Batasnya Ada 5000 Tapi Ketika Kita Masukkan ESG Mungkin Jumlah Perusahaan Karena Yang ESG Kita Bisa Tihat Ini Saya Tidak Bisa Geser Ke Kanan Ini Harusnya Bisa Di Perangkat Saya Tidak Bisa Digeser Ke Kanan Mungkin Bisa Mencek Melalui Sini Ini Adalah Perusahaan 83 Perusahaan Yang Memiliki ESG Score Di Refinitif Econ Nah Kita Bisa Mau Hapus Kembali Bisa Atau Kita Mau Ngambil Yang Berdasarkan IPO Dat Kita Klik Di Sini IPO Dat Tanggal IPO Kita Mau Perusahaan Yang IPO Kapan Kita Mau Ngambil Perusahaan Yang IPO Misalnya Adalah Dari Dari Januari 2022 Misalnya 2021 Kita Ambil Dari Januari 2021 Nah Kita Tinggal Play IPO Dat Dari Januari 2021 Jadi kita Langsung Bisa Menfilter Di Dalam Program Ini Dari tanggal 1 Januari Nah Kita Done Oke Harusnya Kita Hapus Dulu Yang ISG Kita Mungkin Perusahaan Oh Sorry Ini Kita Cek Ini Tadi Sama Dengan Harusnya Adalah Lebih Besar Setelah On Or After Tadi Kalau Tanggal 1 Januari Jelas Hari Hibur Nasional Tentunya Tidak Ada Perusahaan Yang Listing Atau IPO Di Tanggal 1 Januari Oke Kita Mau Itu adalah Setelah Tanggal 1 Oke Baru Nanti Akan Muncul Perusahaan Yang Listing Atau IPO Setelah Tanggal 1 Januari Nah Kita Bisa Lihat Tanggal 4 Januari Kalau Kita Mau Urut Semua Itu Dari 4 Januari 6 Ada 178 Perusahaan Yang Listing Pasca COVID Mulai Dari 1 Januari 2021 Oke Fungsi Lainnya Bisa Jadi filter Banyak Sekali Kita Bisa Gunakan Apakah Nanti Kita Berdasarkan Nilai Aset Tentu Yang Penting Kita Pahami Adalah Kita Harus Paham Ada Fungsi Besar Atau Kecil Dan Lain Kalau Kita Lihat Tadi Total Liabilities Apakah Nanti Kita Harus Paham Dengan Skalanya Apa Kita Mau Dalam Bentuk Juta Berapa Juta Misalnya Berapa Miliar Ini Adalah Rupiah Dan Yang Perlu Kita Ingin Kita Mau Yang Besar Atau Kecil Dari Standar Yang Kita Miliki Yang Sangat Penting Di Pahami Pertama Kalau Nambah Negara Tadi Mau Nambah Ke Malaysia Negara Tetangga Kita Malaysia Tinggal Kita Done Itu Adalah Masuk Perusahaan Malaysia Yang Listing Yang IPO Setelah 1 Januari 2021 Berikutnya Saya akan Langsung Masuk Kepada Fungsi Lain Yang Ini Loading Karena Kita Masuk Kepada Dua Negara Kita Langsung Coba Lihat Apa Fungsi Lain Di sini Kita Kembali Ke Home Kalau Kita Mau Munk Munk Munk